Intro Nabi Yunus itu gak wahi kaumnya itu lama sekali dan gak iman Nah semua nabi kalau kaumnya gak iman itu diberi Allah Ngancam akan adanya adab Ngancam akan adanya adab Nabi Yunus ngomong gitu terusin Nanti kalau kamu gak iman itu pasti kena adab Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan Singkat cerita Agap baru tinggal tiga hari lagi Ayo nang iman tinggal tiga hari lagi Ya kira-kira dia ngomong misalnya ahad Berarti ahad senen selasa Atau kamu milih selasa ya rebu kemis Singkat cerita ahad itu Deknya gak kuat Wah semuanya kurang telunggino kaumku tetap rahiman Munggat dia Munggat dia jadi mau munggat kan gak punya tujuan Suasal pergi jauh saja Sada perahu sekenanya dia naik saja Namanya munggat nih Kalau bahwa bekal terrencana bahwa visa paspor kan plesir namanya Jangan ingat itu ya gak Ya sekenanya Gak persiapan Singkat cerita Sampai ikut perahu nelayan tadi terus Zaman itu ya ada mitos Kalau ada gelombang yang gak wajar Pasti ada orang minggat Terus ditanya siapa yang minggat Nabi Yunus kan orangnya jujur saya Ya sudah yang minggat terus dicemplum Terus ada yang agak baik Ya jangan gitulah Ini kan kita semua butuh selamat Dudi dulu Dudi satu lagi ketemu Yunus Coba mungkin salah udhanya Dudi lagi ketemu Sampai tiga kali ketemu Yunus Makanya Dia kalah kemudian tenggelam Dia diuntal Diteklan oleh ikan Nun Nah disitu ikan nun digabarkan Sangking besarnya itu Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya Sudah Allah menyalahkan Tapi unik Ikan ini Itu sama Allah dikasih instruksi Kamu gak boleh makan dia Dia kekasih saya Terus ketika di tengah Di perut apa Ikan Dia kegelapan Terus Nabi Yunus Cita-citanya satu Ya Allah Kalau saya sumpek gini Saya gak bisa baca tasbah Akhirnya sama Allah Disulap Perut ikan itu jadi mecik Jadi dia di dalam perut ikan Ya santai saja Tentu wiridan Santai Dia santai aja wiridan Karena perut ikan Bagi dia adalah masjid Ya dia disalahkan Allah Karena Abhaqo tadi minggat Hijrah tanpa pamit Tapi juga dibila-bila Ikan tadi Tidak boleh nelan Ini perlakuan Allah Sama orang yang di cintai Tapi karena dia Nabi uniknya apa Dina akad itu Kaumnya Dung ingin ceng Nabi Yunus Wami-wami ingin ceng Lucunya cara Nginceng gini Nak Yunus Ngomah Berarti bodoh Bagaimana ada Kalau dia Tengok-tengok Bagaimana di Nabi Yunus Itu gak ada Oh Tengah ada Ada Mulanya Rawanin Ngomah Itu uniknya Pengeran Jadi Mau orang-orang yang minggat Itu salah Mau orang-orang yang minggat Berarti Kaumnya Jangan Bagaimana ada Bagaimana Gempa bumi Likui faksi Kalau orang-orang yang Oh malah Kalau orang-orang yang tenang Rakyat melayu Nyatanya gak melayu Jadi Allah didesan minggat Tapi Kalau tidak minggat Itu salah Nabi Jadi orang pamit Makanya Masjur Saya itu punya kitab Karangannya Habib Alim Alamah Babanya Habib Ali Bin Hussein Yang Ali bin Muhammad Bin Hussein Yang Sintudurur Itu Itu diantara Doanya gini Tapi jangan niru Aku rawali Aku rawani niru Cuma saya hafal Secara ilmu Tapi saya Tidak berani niru Ya Allah Jadikan kesalahan saya Itu kesalahan orang Yang kau cintai Terus pokoknya Salah lain Jadi Penggiran Sekarang senang Salah lain Sampai Wah Senang Jadi Wajal Sayyati Sayyati Man Ahbab Terus Kalau aku Dimanjang Yang tuamu Anak paling disayang Salah Lucu Kenapa cacilik Aku senang cacilik Salah Lucu Mencana gelas Lucu Tiba Lucu Tiba 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 Bo Cacil Alasan Itu Barang Kau Menginceng Nabi Yunus Tidak ada Wah Berarti Adab Mau turun Betul Andai Kan Adab Tidak Jadi Turun Pasti Nabi Yunus Berani Di Di rumah Tenang Wais Barang Mulai Malam Kemis Wah Adab Sudah Kelihatan Ada Puting Beliung Ada Sudah Jelas Pasti Ada Kau Meneng Lapangan Toba Toba Finish Secara Balbalan Menit-menit Terakhir Wah Apakah Ditombok Toba 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 Singkat Cerita Nabi Yunus Hari ketiga Dia selamat Pakai versi Yang umum Selamat Falta Falta Komal Khutu Bahwa Terus Falta Akhirnya Dimuntahkan Sama Ikan Tadi Terus Dia keluar Barang keluar Tanya-tanya Kabar Gimana Kabar Kampung Baik-baik Saja Tabar Awani Mulai Karena Dia tahu Kalau orang Bohong Itu Duhukum Mati Padahal Dia Bohong Katanya Kemis Tadad Adab Ternyata Kampungnya Baik-baik Padahal Baik-baik Karena Mereka Masyarakatnya Mencari dia Karena Mau iman Si nabinya Tidak berani Pulang Karena Nanti Duhukum Mati Itu Pengheran Ambil kekasih Jadi Pengheran Bully Itu Beda-beda Yang Pengheran Aku Lampu Langsung Diadab Jadi Pengheran Berkasih Beda Akhirnya Bion Terima Mulai Mulai Perkara Kalau Pembohong Duhukum Mati Masyarakat Yang Boleh Tentang Cuma Tentang 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 Kampung Yang Saya Adab Kecuali Khasil Tak Adab Kecuali Nabi Yunus Aku Sama Nabi Pas Menit Terakhir Peta Adab Tentang Akhirnya Tentang Nabi Itu Barokah Minggat Nabi Yunus Ini Nabi ikmat, amalannya kira usah protes wali itu bedo, kekasihnya pengiran bedo, itu sama dengan yang dialami Rasulullah SAW yang sulhul hudai biya, semua perjadian itu salah secara hukum fakir, bukan salah lagi, sangat salah secara ukuran fakir, sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar asyidik, cuma semua ini omong, tapi semua sahabat aslinya ya protes, coba diantara perjadian gini pertama kan biar samian gak terlalu jadi teroris gak terlalu jadi ekstremis ya emang, yara usah jadi teroris yara usah terlalu jadi teroris semua itu mungkin, ini dunia semuanya mungkin singkat cita nabi itu sudah di Hudebia, Hudebia dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo saya pernah itikaf di Mejid yang pernah dipakai Hudebia kan sekarang jadi mikot ya dimaksud mikot umroh di Mekah kan apa Hudebia kan mikot yang terkenalkan apa, Cikronah Tan'im Hudebia itu perjadiannya itu gini perwakilan dari Quresh namanya Suhail bin Amr siapa? Suhail bin Amr perjadiannya gini Muhammad kamu gak boleh masuk Mekah kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan padahal nabi sudah bilang ke para sahabatnya ayo kita umroh dan diberi hak umroh tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah dicegat sama orang kabir Quresh gak boleh nah nabi saya agak tenang nabi kadung mentapsir memberi berita gembira saya mimpi kalian masuk tanah haram amini namukhalikin aman semua semuanya bersyukur gundul atau mencedak rambut pokoknya terus kata sobat sepenang sekali karena mimpi Rasulullah gak pernah apa gak pernah salah bareng disitu di antara perjadiannya ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah kata Suhail hapus kata Muhammad Rasulullah kalau saya tahu kamu Rasulullah gak saya perangi tulis Muhammad bin Abdillah terus kata Rasulullah ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah kata Ali gak saya akan menghapus selama Muhammad Rasulullah saya mimpi unik hapus gak popoli masih hapus aku tetap Rasulullah menghapus tulisan jadi Nabi ya relax aja tapi Ali katanya fa-wa-wa-ma'an Nabi masih dan saya gak akan menghapus tulisan itu selamanya kata Nabi karena raglum menghapus tanganku dudono aku sih menghapus Nabi kan ummi gak bisa baca tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ketulisan itu sehingga terhapus Nabi ya relax li menghapus tulisan aku harus ditulis Rasulullah tetap Rasulullah Nabi masih relax terus perjadian kedua kalau ada orang kafir Qures masuk Islam harus dikembalikan karena berarti keluar dari habitat tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan karena berarti kembali ke habitat Nabi bilang ya gak masalah semua perjadian itu merugikan Islam itu secara fekta pasti salah akhirnya Umar itu protesnya keras sekali ya Rasulullah apa engkau masih Nabi tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu tapi kan Cina Bih lucu ya aku mau itu ada pengirahan masih aku perjadian ngonong kok pengirahan sehingga angkat aku mau itu tenang kan Cina Bih perjadian itu mudah jadi Nabi itu sangi imannya Allah tetap Allah pasti memuliakan ini agama apapun perjadian yang diciptakan manusia makanya Bapak saya Bapak Mun guru saya itu ngaram-ngaram tenang mikir Islam Islam gak pikir itu haram orang-orang yang duwe itu ben dunia rusak tetap Islam itu mulia rasa gak pikir itu keliru-kelirulah perjadiannya dunia kelirulah lu coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya kayak apa kuatnya Uni Soviet 100 tahun mengkoptasi Uzbek Tajikistan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa Islam Indonesia kayak apa dikoptasi PKI dijajah lontor tolong atas seket bahas oleh darat alim zaman lontor buyut-buyut ku alim zaman lontor itu semua untuk Mekah ya alim zaman PKI ada orang alim jadi itu zaman Islam Nusantara apa yang alim kalau Islam pernah zaman di regani negara zaman karena ini agama milik Allah punya ketahanan yang luar biasa malah dari Nabi setenang perjadian salah Allah tidak apa-apa inna Allah ta'ala a'azza hadati inna Allah ta'ala layudi udinahu walayudi katus orang masalah perjadian kelirullah perjadian ketiga semuanya merugikan Islam tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi tidak dijawab datang Abu Bakar menurut kamu bagaimana jawabnya Abu Bakar lucu makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan abdulillah sahabat itu siapa Abu Bakar jawabnya Abu Bakar perjadiannya kelirullah kelirullah tapi kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya tidak masuk akal semuanya ya sehingga ya sudah Allah punya ternyata nah perjadian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini itu saya turuti semua tapi saya minta satu hal kata Nabi bolehkan diskusi tentang Islam terbuka makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi jangan larang orang mendiskusikan Islam itu dok minta oke jari diskusi pikiran diskusi tidak masuk Islam diskusi jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka ada kata terbuka jari oke tidak masalah itu itu pun tidak jelas menguntungkan Islam apa tidak akhirnya apa yang terjadi darun nadwa tempat-tempat pertemuan yang ada gerdu gedung parlemen semuanya itu diskusi sakjana Muhammad itu sobat konsep Islam dan semua yang cerdas juga sakjana itu benar Muhammad yang bawa itu yang kaya berkenan terus yang kaya itu juga berkenan terus yang Yahudi yang Yahudi itu benar bisa Nasrani benar pengirahan itu sesuai-susai hasil diskusi itu sepakat itu tetap benar Muhammad itu tetap benar Muhammad akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri perkara yang baru makanya Nabi ketika Bali di Medina Umar sempat protes oke Rasulullah saya nerima konsep Anda tapi saya menyisakan satu pertanyaan dari ayat yang menurut Anda lalu amini namukhaliki narusakum kalau nyatanya rasidu melibu Mekah malah kita terus kembali lagi ke Medina itu Nabi yang agak lucu dikatakan Mar ini ayat itu tidak tahu apa ayat itu tahu ini yang mengatakan tahun ini raku jadi Nabi iya tidak tahu ini tapi tidak tahu ini apa tahun ini ayat itu tidak tahu Umar yang berharga tahun ini suatu saat kamu akan masuk masjidil haram tapi tidak tahu apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya sudah kalau tidak ada tahun nya mesti kapan kapan terjadi tapi orang saya itu sugeru ini tidak tahu ini orang saya tidak tahu tidak ada sugeru tapi itu tanpa tahun ini sesuai nah akhirnya apa yang terjadi ada diskusi masif di Mekah setiap yang cerdas setiap Nabi tanya Abu Sofyan siapa Nabi mau komentar gini sama siapa teksnya misluhu laya jahalul islam kalau islam kalau islam sudah didiskusikan otak secerdas iklimah beda abid jahal secerdas pasti tidak bodoh tentang islam maknanya pasti akal yang waras memilih islam akhirnya islam jadi masif ya sudah karena islam sudah masif tokoh-tokohnya cenderung islam akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri akhirnya akhirnya mereka berbondong-bondong masuk islam itu artinya apa Nabi itu seperti perjanjian tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah subhanahu makanya itu kan seperti ya sudah seperti ya sudah seperti